Pendekar sadis, jilip 26. Ayah, kenapa orang ini tidak dibunuh saja tiba-tiba siang keanli hang berkata sambil meloncat maju dengan yang kim yang berbahaya itu di tangannya. Tian Xin maklum bahwa dengan sekali pukul saja, dia sudah tidak berdaya menghindar dan nyawanya akan melayang. Akan tetapi diakini rebah terlentang dengan sinar matu, terbelalak penuh keberanian, seolah-olah dengan sinar matanya itu dia menantang maut. Hahaha, jangan dibunuh. Aku telah berjanji bahwa dia masuk ke sini dalam keadaan hidup, maka keluarnya dari sini pun dalam keadaan hidup. Akan tetapi hidup yang bagaimana? Hahaha, ingin aku melihat bagaimana wajah pangeran Cheng Hon Hou, jagoan nomor satu itu bila dapat melihat putranya yang tampan gagah berubah menjadi seorang manusia tapadaksa yang tidak berguna sama sekali. Tian Xin merasa ngeri juga membayangkan ancaman ini. Tentu kakek itu akan membuat dirinya sebagai seorang manusia dengan cacat yang membuat dia selama hidupnya tidak berguna. Itu lebih hebat daripada kalau dia dibunuh. Maka dia pun cepat menggunakan akal. Pak Sankui, kalau ayahku masih hidup, atau kalau aku sudah mempelajari ilmu-ilmu dari ayahku, aku yakin engkau tidak akan berani bersikap seperti ini. Pak Sankui memandang padanya kemudian mengangguk-angguk. Mungkin sekali, akan tetapi sayang, ayahmu telah tidak ada lagi dan engkau ternyata hanya merupakan murid Chin Ling Pai yang amat baik, sama sekali tidak mewarisi kepandayan ayahmu. Dan engkau sudah membuat Foa Taijin menjadi manusia yang hidup tidak mati pun tidak. Maka aku pun hendak memikin engkau seperti dia. Orang macam Foa Taijin itu tidak dibunuh pun masih untung. Apa gunanya orang seperti dia yang demikian ceroboh? Menggunakan perampok-perampok tolol untuk menjalankan siasat, kemudian membasmi keluarga Chiyu. Tahukah lo Chiyampu siapa Chiyu Khaisan? Dia tokoh besar Siow Lim Pai dan apa artinya itu? Artinya bahwa gerakan sekutu lo Chiyampu itu akan mendapat tentangan yang besar dan kuat. Jika Foa Taijin cerdik, tentu dia akan memergunakan orang-orang yang lebih lihai agar usaha merampok itu berhasil baik, dan juga tidak nanti membunuh orang Siow Lim Pai. Lo Chiyampu, aku adalah putra pangeran Cheng Hon Hou, karena itu aku telah membunuh sebanyak mungkin pasukan pemerintah. Apa kenyataan ini masih belum cukup membuka mata bahwa aku adalah seorang sekutu lo Chiyampu yang cukup baik, bahkan jauh lebih baik daripada orang Si Foa yang tolol itu? Kakek itu mendengarkan dengan alis berkerut, akan tetapi wajahnya mulai berubah dan sinar matanya berseri. Dan andai kata benar omonganmu, dan aku menjadikan engkau sekutu, lalu apa gunanya engkau bagiku? Lo Chiyampu, mendiang ayahku itu adalah seorang jagoan nomor satu di dunia. Lo Chiyampu tentu sudah mendengar pula akan ilmu-ilmu yang dimilikinya, ilmu-ilmu hebat dan mukjijat Ho Leong Sin Chiang, tangan sakti penakluk naga, dan ilmu dengan rejungkir balik yang disebut Ho Te Sien Kun, silat sakti balikan bumi. Wajah kakek itu makin berseri dan dia pun mengangguk. Hanya dongeng saja. Buktinya, putra tunggalnya pun tidak mampu memainkan kedua ilmu itu. Sudah ku katakan bahwa karena selama ini aku tinggal di lembah naga dan mempelajari ilmu-ilmu Cien Ling Pai, maka aku tak sempat mempelajarinya. Akan tetapi kalau Lo Chiyampu berminat, bebaskanlah dulu aku kemudian kita dapat bicara. Ayah, hati-hati terhadap anak ini, dia pandai bicara pula, kata siang keanwi Hong. Akan tetapi kakek yang haus akan kepandaian silat yang hebat itu tak peduli, dan dia pun sudah menggerakkan tangan, menotok ke beberapa bagian punggung Tian Xin. Pemuda ini dapat bergerak kembali lalu bangkit berdiri dan menjura. Lo Chiyampu telah mengambil keputusan yang amat tepat dan akan menguntungkan kedua pihak. Ceng Tian Xin, hal ini jelas keuntungan bagi pihakmu, akan tetapi aku tidak melihat apa keuntungannya bagi ayah kata siang keanwi Hong. Siang koan to'ako, engkau tahu bahwa aku bukan seorang laki-laki yang suka berbohong. Aku tidak takut mati, tadi aku hanya menawarkan kerjasama yang baik dan akan dapat menguntungkan bagi kedua pihak. Aku mempunyai kitab-kitab ayahku itu dan ku tawarkan kepada siang koan Lo Chiyampu. Di mana kitab-kitab itu tanya paksankui dengan girau. Nanti dulu, Lo Chiyampu. Lo Chiyampu tentu akan dapat mempelajari ilmu-ilmu ayahku itu, hal ini ku tanggung dengan taruhan nyawa. Akan tetapi apakah imbalannya? Seorang gagah bukan memberi ilmu dengan cuma-cuma, namun tidak menerima ilmu secara cuma-cuma pula. Hem, apa yang kau kehendaki? Aku sudah membebaskanmu. Ah, itu bukan imbalan namanya. Di antara kita tidak ada permusuhan, bahkan mengingat akan keadaanku yang tentu dianggap pemberontak oleh pemerintah. Kita ini mempunyai persamaan, bukan? Biarpun Lo Chiyampu bekerja di dalam selimut dan aku di luar selimut. Hahaha, engkau memang cerdik. Nah, apa yang kau minta sebagai penukar semua ilmu-ilmu peninggalan pangeran Cheng Hon Hou? Lo Chiyampu, di antara ilmu-ilmu Lo Chiyampu, yang amat menarik dan mengagumkan hatiku adalah ilmu Hun Chue dari Lo Chiyampu tadi. Maka, aku mau menukar kedua ilmu peninggalan ayahku dengan ilmu Hun Chue dari Lo Chiyampu. Hahaha, engkau memang cerdik, bukan main. Selama hidupku belum pernah ada orang yang mampu menandingi ilmu Hun Chueku ini, dan sekarang engkau ingin mempelajarinya. Hahaha, baiklah, kita tukar dua ilmu itu. Ayah Siang Kuan Wihang berseru kaget. Sebagai putra datuk itu, dia sendiri belum diberi pelajaran ilmu itu yang menurut ayahnya tidaklah mudah dan di samping harus memiliki bakat yang amat baik, juga membutuhkan waktu yang amat lama sekali dan selain itu harus menjadi ahli menghisap asap tembakau pula. Padahal Siang Kuan Wihang tidak suka menghisap pipa tembakau, oleh karena itu selama ini dia belum pernah mempelajari ilmu simpanan ayahnya itu. Aku sudah berjanji ayahnya memotong. Dan kita masing-masing mempelajari ilmu-ilmu itu selama enam bulan. Setujukah engkau, Ceng Tian Xin? Baik, Lo Chiyampu. Enam bulan sudah cukup bagiku pemuda itu kemudian menanggalkan jubahnya, tidak melihat betapa Siang Kuan Wihang tersenyum-senyum karena pemuda ini sudah dapat menangkap siasat ayahnya. Menurut ayahnya, untuk dapat mempelajari ilmu Hun Chui itu secara sempurna, orang yang berbakat baik sekalipun membutuhkan waktu paling sedikit tiga tahun, dan kini ayahnya berjanji akan mengajarkan ilmu itu selama setengah tahun saja. Mana mungkin Tian Xin akan dapat menguasainya dalam waktu setengah tahun. Sebaliknya, ayahnya adalah seorang yang bakatnya luar biasa sekali dalam hal ilmu silat. Ilmu silat apapun, sesudah dilatihnya dua tiga kali saja tentu sudah dapat ditangkap inti sarinya dan dapat dikuasainya. Sekali ini Tian Xin kena batunya dan berjumpa dengan seorang datuk yang selain liha juga amat cerdik. Akan tetapi, ayah dan anak ini sama sekali tidak menduga bahwa Tian Xin mempunyai kecerdikan yang akan mengejutkan mereka. Walaupun selama ini, sejak kecilnya, Tian Xin dididik oleh orang-orang yang mengutamakan kebajikan dan menjauhi kepalsuan dan kejahatan, akan tetapi pada dasarnya dia memiliki kecerdikan yang luar biasa dan jika dia menghendaki, maka dia mampu menciptakan siasat dan musliat yang amat cerdik. Dia menerima janji enam bulan itu dengan hati gembira, karena dia merasa yakin bahwa kitab-kitab peninggalan ayahnya itu tidak akan dapat dipelajari oleh siapapun kecuali oleh dia yang tahu akan kuncinya. Bahkan, makin lama dipelajari orang begitu saja, orang itu akan tersesat semakin jauh. Sedangkan bagi dia, sama sekali dia tak ingin belajar mainkan huncue itu, melainkan dia ingin mengenal inti gerakannya, mengenal kekuatannya dan juga bagian-bagiannya yang lemah sehingga dia akan lebih mampu menghadapinya kelak. Tian Xin kini merobek pinggiran jubahnya, dan ternyata dua buah kitab tipis digulungnya lantas disembunyikannya di dalam atau di balik jahitan jubah itu, di antara dua kain jubah yang dirangkapkan. Nah, inilah kitab-kitab peninggalan ayahku, Lo Chiampuwe. Mulai hari ini juga Lo Chiampuwe boleh mempelajarinya bersama aku, sebab aku sendiri juga belum sempat mempelajarinya, dan di samping itu harap Lo Chiampuwe mulai memberi petunjuk kepada ku mengenai ilmu huncue itu. Sambil membuka-buka dua buah kitab penuh tulisan tangan disertai lukisan tangan dari mendiang pangeran Cheng Hon Hou yang cukup jelas itu, wajah Pak San Kui berseri-seri kemudian mengangguk-angguk. Tentu saja, anak yang baik, aku akan mengajarkan ilmu huncue kepadamu. Dia merasa gembira sekali karena sedikit keraguannya bahwa kitab itu palsu lenyap oleh pernyataan Tian Xin yang hendak mempelajarinya juga bersamanya. Agaknya pemuda yang gagah perkasa ini teramat jujur, suatu sifat yang amat buruk dan lemah dari kaum pendekar, jauh berbeda dengan mereka dari golongan hitam yang selalu mengutamakan kecerdikan. Demikianlah, mulai hari itu, Tian Xin diterima di dalam gedung besar indah itu sebagai seorang tamu. Bahkan siang kean wihang yang tadinya menaruh curiga, setelah melihat betapa penukaran ilmu itu sungguh sama sekali tak merugikan ayahnya bahkan memberi keuntungan, sekarang kembali tertarik lagi kepada Tian Xin dan menganggap pemuda itu sebagai seorang sahabat baik. Malah dia sering mengajak Tian Xin berlatih untuk memperdalam ilmu silatnya, karena dia tahu bahwa pemuda itu memang pandai bukan main. Ayahnya sendiri dengan terus terang mengatakan bahwa andai kata ayahnya tidak memiliki, memiliki ilmu Hun Cue yang lihai itu, kiranya akan sukar untuk mengalahkan pemuda ini. Setiap hari Pak San Kui dan Tian Xin mempelajari ilmu-ilmu dari kitab peninggalan Cheng Hon Hou, mula-mula ilmu Hok Liyong Xin Chiang, ilmu ini adalah ilmu silat yang gerakannya aneh sekali, dan dengan lahapnya, Pak San Kui menghafalkan jurus-jurus ilmu silat ini yang hanya terdiri dari 18 jurus saja, akan tetapi di dalam 18 jurus ini terkandung bermacam gerakan yang amat lihai kalau dipakai menyerang. Dalam ilmu Hok Liyong Xin Chiang ini, yang dirahasiakan oleh pangeran Cheng Hon Hou dan hanya diketahui kuncinya oleh Tian Xin adalah bagian yang melindungi tubuh pada waktu menyerang. Memang serangan itu sama kuat dan lihainya, hanya bedanya, ilmu yang asli memiliki bagian yang melindungi tubuh sendiri di waktu menyerang, dan karena bagian bertahan ini dirahasiakan, maka yang dipelajari oleh Pak San Kui hanyalah bagian untuk menyerang saja dan tanpa disadarinya, tentu saja selagi melakukan serangan ini maka akan ada bagian tubuh yang terbuka dan tidak terlindung. Saking girangnya melihat betapa hebatnya jurus serangan itu, Pak San Kui tak menyadari bahwa dalam serangan itu mengandung kelemahan yang hebat pula. Hanya dalam waktu satu bulan saja dia sudah mampu menghafal 18 jurus itu dan merasa sudah sempurna, tinggal melatihnya saja. Juga Tian Xin memiliki bakat yang sama besarnya dengan Pak San Kui, bahkan dia tidak kalah cerdiknya. Secara diam-diam dia menggunakan kunci latihan itu sehingga dia dapat melakukan gerakan yang lebih sempurna, karena mencakup segi perlindungan diri pula. Perbendaannya terletak pada letak kaki atau tangan di waktu menyerang. Sebagai contoh, pada jurus keempat kaki kanan menerjang dari samping dengan menyilang. Pada waktu menendang ini, menurut kitab itu lengan kiri harus diangkat sebagai keseimbangan tubuh, padahal menurut kuncinya, yang diangkat adalah lengan kanan sehingga lengan kiri dapat diturunkan dan menjaga selangkangan yang terbuka dan pada detik pendangan dilakukan tentu saja terbuka dan tidak terlindung. Akan tetapi pada waktu dia melakukan latihan di depan Pak San Kui, tentu saja Tian Xin tidak memperlihatkan hal ini. Dan kalau Pak San Kui kelihatan sangat girang karena sudah menguasai semua jurus, Tian Xin sengaja memperlihatkan bahwa dia belum menguasai sepenuhnya dan disinilah letak kecerdikan pemuda itu. Pada bulan kedua, karena dia sendiri merasa sudah bisa menguasai Hok Liyong Xin Chiang, Pak San Kui lalu mengajak Tian Xin untuk mulai dengan pelajaran dari kitab kedua, yaitu ilmu Hok Te Xin Kun. Ilmu ini jauh lebih rumit karena mengandung ilmu bersemedi yang aneh, yaitu dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas. Tian Xin menurut saja, biarpun dia sendiri belum dapat melatih ilmu Hok Liyong Xin Chiang dengan baik. Maka, pada bulan kedua, mulailah mereka berdua melatih diri dengan Siulian menurut kitab pelajaran Hok Te Xin Kun, yaitu Jungkir Balik. Dan sementara itu, hampir setiap hari Pak San Kui mengajarkan ilmu silat Hun Chui itu, karena memang maksudnya bukan ingin mempelajari bagaimana untuk dapat memainkan ilmu silat itu, melainkan hendak mencari kelemahan-kelemahannya. Kakek itu adalah seorang datuk, tentu saja dia pun tidak mau menyembunyikan ilmunya, bahkan dia bermain silat Hun Chui secepatnya sehingga akan sulitlah bagi Tian Xin untuk mempelajarinya. Dan pemuda ini memang dapat melihat alangkah hebat dan tangguhnya ilmu silat ini, di samping gerakan-gerakannya yang aneh. Akan tetapi dia pun mulai dapat melihat bahwa pada dasarnya, ilmu silat itu adalah ilmu silat pedang yang hebat. Hun Chui yang panjangnya sampai tiga kaki itu digerakan seperti pedang saja, jadi pada hakikatnya tidak berbeda dengan ilmu silat yang kim yang dimainkan oleh Siang Kuan Wihong. Ilmu silat yang kim itu pada dasarnya juga ilmu pedang yang disesuaikan dengan yang kim. Ilmu Hun Chui ini pun merupakan ilmu pedang yang disesuaikan dengan Hun Chui sehingga tusukan pedang menjadi totokan Hun Chui. Hanya hebatnya, masih ditambah lagi dengan penggunaan panasnya Hun Chui serta api yang keluar dari mulut Hun Chui, juga asap yang dapat dipergunakan untuk menyerang lawan. Kunci-kunci yang terdapat dalam ilmu Hok Te Xin Kun ini lebih hebat lagi. Memang kalau dilihat begitu saja, Ker, Tian Xin bersemedi tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Pak San Kui dalam melakukan latihan menurut kitab itu. Akan tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan yang amat besar. Berjungkir balik dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas, dengan punggung tegak lurus, merupakan kedudukan tubuh yang baik sekali untuk membantu gerakan perjalanan darah ke dalam otak dan juga untuk menurunkan hawa murni dari bawah pepusar ke otak melalui punggung. Akan tetapi, perjalanan darah ini harus berjalan dengan wajar, dibantu dengan pernapasan yang panjang dan tanpa paksaan sama sekali, dengan pikiran yang kosong dan membiarkan hawa yang panas dari pusar itu perlahan-lahan menjalar turun sampai ke ubun-ubun kepala. Akan tetapi, apabila demikian adanya pelajaran yang sesungguhnya, yang kuncinya telah dipegang oleh Tian Xin, kalau menurut kitab yang menyesatkan itu, si pelatih diharuskan menekan tenaga dari Tian Tan itu turun dan menembus jalan darah secara paksa. Mula-mula paksan kui memang merasa girang sekali karena setelah berlatih seperti itu, dia merasa betapa hawa sakti itu dapat digerakannya jauh lebih mudah daripada kalau dia bersemedi sambil duduk bersilah. Akan tetapi, setelah dia berlatih selama seminggu, dia merasa kepalanya agak pening dan sesudah berlatih, maka pandang matanya selalu berkunang-kunang. Sedangkan pada Tian Xin, tidak nampak tanda apa-apa. Akan tetapi dia menghibur diri dan menganggap bahwa ini adalah tanda bahwa latihannya berhasil. Lalu dia pun mulai berlatih dengan ilmu silat anehok te Xin Kun itu, yaitu bersilat dengan kepala di bawah, menggunakan kedua kaki sebagai penyerang utama dan kedua tangan sebagai penyerang pembantu. Dan karena memang kakek ini sudah memiliki dasar ilmu silat yang tinggi, maka gerakan-gerakan itu tidaklah sukar baginya. Sebaliknya, dengan diam-diam Tian Xin juga mempelajari ilmu silat ini menurut catatan yang sebetulnya, yaitu menurut petunjuk dalam kitab yang telah diubahnya menurut kunci yang sudah dipelajarinya sejak kecil sehingga dia mulai merasakan hasilnya. Tubuhnya menjadi semakin ringan, tenaga Xin Kang di tubuhnya terasa mengalir dengan cepat dan sangat kuat di seluruh tubuhnya, akan tetapi hal ini tidak dianyatakan sehingga kakek itu sendiri pun tidak mengetahuinya. Sesudah lewat 4 bulan, hampir 5 bulan, Tian Xin sudah merasa yakin bahwa dia telah mempelajari dengan teliti dan melihat kelemahan-kelemahan pada ilmu silat huncue dari Pak San Kui. Sekarang dia menganggap bahwa sudah tiba waktunya bagi dia untuk memperlihatkan diri dengan sesungguhnya dan mengalahkan kakek itu. Dia sudah tinggal cukup lama di situ dan sudah mendapat tambahan ilmu dengan mempelajari ilmu huncue yang walaupun tak dapat dikuasainya sepenuhnya akan tetapi telah dipelajarinya gerak-geraknya dan kelemahan-kelemahannya itu. Di samping itu, dia pun telah mempelajari dua ilmu peninggalan ayahnya, biarpun belum sempurna benar, akan tetapi jelas jauh lebih baik dibandingkan Pak San Kui sendiri yang memperoleh ilmu-ilmu itu dengan care yang terbalik bahkan tersesat. Danda akan memperlihatkan kemenangan atau keunggulannya itu kepada Siang Kuan Wihang dan Pak Tian Sam Liyong. Maka dia memilih saat ketika putra beserta murid-murid kepala Pak San Kui itu pada suatu sore menonton latihan-latihan mereka dan memang dia sudah mempersiapkan segala galanya. Pada saat itu Pak San Kui sedang bercakap-cakap dengan murid-murid kepalanya setelah menerima laporan tentang segala tugas yang sudah dilakukan oleh murid kepala ini yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kemudian Pak San Kui memandang kepadanya dan berkata, Tian Xin, mari kita berlatih. Diam-diam telah hampir lima bulan engkau di sini dan mari kau perilatkan apa yang sudah kau peroleh selama ini kakek itu tertawa dan melirik ke arah putranya. Diam-diam Tian Xin tergetar. Dalam lirikan itu dia seperti melihat sesuatu dan tentu ada apa-apanya dibalik ajakan berlatih ini. Apakah di dalam hati kakek itu juga mengandung keinginan yang sama dengan keinginannya sendiri, yaitu hendak menjatuhkannya dalam latihan itu? Baik, Lo Chiampo katanya dan dia mengangkat tempat air minumnya, kemudian minum beberapa teguk air jernih itu, baru dia meloncat ke tengah ruangan lian butia itu. Pak Tian Sam Liyong dan Siang Kuan Wihang lalu mengatur tempat duduk, menyingkirkan meja di pinggir dan mereka sendiri lalu duduk menonton karena mereka pun ingin sekali melat apa yang selama ini dilatih oleh pemuda itu dan Pak San Kui. Mari kita lebih dahulu berlatih ilmu Hok Liyong Sin Chi yang kata kakek itu dengan gembira sambil menyelipkan huncuenya di ikat pinggangnya. Meskipun tembakau dihuncuenya masih belum padam, akan tetapi karena tidak dihisap maka asapnya hanya tersisa sedikit saja. Dia telah siap dengan kuda-kuda dari ilmu silat Lok Liyong Sin Chi yang menurut petunjuk di dalam kitab, wajahnya gembira sekali karena dia yakin bahwa dalam ilmu silat baru ini dia tentu mampu mengalahkan Tian Xin yang dialiat gerakannya belum sempurna benar, masih kaku. Ia pun tahu bahwa perhatian pemuda itu terhadap Hok Liyong Sin Chi yang harus dibagi untuk mempelajari ilmu huncuenya namun belum ada sepersepuluhnya dipelajari oleh pemuda itu, bahkan boleh dibilang selama ini pemuda itu belum mempelajari apa-apa kecuali hanya menonton saja dia bermain silat dengan huncuenya. Dan dia tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dikatakan licik karena dia telah mainkan semua jurus simpanannya yang ada dengan huncuenya, tentu saja terlalu cepat sehingga tak mungkin dapat ditangkap semua oleh pemuda itu. Tian Xin hanya mengangguk dan dia pun cepat menyerang dengan jurus-jurus Hok Liyong Sin Chi yang yang sudah dilatihnya bersama dengan kakek itu. Pak San Kui mengelak lantas membalas serangan itu dengan gerakan yang sama anehnya, bahkan dari dua tangannya keluar hawa pukulan yang mengeluarkan suara bersuitan saking kerasnya. Namun, Tian Xin dapat menangkis dan balas menyerang. Mereka saling serang dengan jurus-jurus Hok Liyong Sin Chi yang itu, dan keduanya ternyata sama tangguhnya. Akan tetapi, Tian Xin segera dapat melihat lowongan-lowongan pada setiap kali kakek itu menyerang. Ia melihat betapa kedudukan kaki atau tangan kakek itu terbalik, maka saat ia melihat kakek itu menggunakan jurus ke-11 untuk menyerang kepalanya, dengan pukulan tangan kiri dari samping dibarengi pukulan tangan kanan dari atas, padahal seharusnya dari bawah, dia segera melihat lowongan dan sambil mengelak, kakinya menyambar ke arah lambung yang terbuka. Plak! Plak! Aih! Pak San Kui terhuyung ke belakang, dan biarpun dia tadi dalam gugutnya masih mampu menangkis, tetapi kedudukannya terguncang sehingga dia terhuyung ke belakang. Wajah kakek itu menjadi merah karena jelas nampak oleh siapapun juga bahwa dalam hal ilmu baru itu dia kalah oleh pemuda ini. Hiyaaab tiba-tiba dia sudah berjungkir balik dan mainkan ilmu kedua, yaitu Hok Te Sien Kun. Tanpa mengeluarkan sepatah katapun Tian Xin juga menggerakkan tubuhnya berjungkir balik dan mainkan Hok Te Sien Kun. Kini terjadilah pertandingan yang membuat Siang Kuan Nihang dan tiga orang kakek Pak Tian Sam Liong menjadi bengong dan terheran-heran bercampur kagum. Dua orang itu telah saling serang mempergunakan sepasang kaki yang dibantu sepasang tangan. Sambaran kaki mereka itu mendatangkan angin yang sangat dasyat. Itu adalah ilmu yang amat hebat. Mereka semua tidak tahu betapa wajah kakek itu menjadi pucat, sedangkan wajah Tian Xin merah dan nampak berseri-seri, sepasang matanya nampak mencorong. Ini tandanya bahwa tenaga yang digunakan oleh Pak San Kui adalah tenaga yang terbalik dan salah. Setelah saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba kedua kaki mereka beradu. Des! Dan akibatnya tubuh Pak San Kui terdorong dan tentu dia sudah jatuh terbanting kalau dia tidak cepat meloncat bangun. Mukanya pucat sekali dan dia menyeringai karena merasa betapa kepalanya berdenyut mening. Itulah akibatnya karena dia terlalu banyak memakai tenaga terbalik yang akhirnya memukul dirinya sendiri itu. Sebagai seorang ahil silat kelas tinggi, seketika maklumlah kakek ini bahwa selama ini dia tertipu. Bila tidak tertipu, tidak mungkin dalam kedua ilmu itu dia kalah oleh Tian Xin. Pula, pertemuan kaki tadi memberitahu padanya bahwa dia sudah salah menggunakan tenaga, padahal semua itu menurut petunjuk kitab. Tahulah dia bahwa dia sudah tertipu, maka dengan marah dia lantas berkata, Tian Xin, sekarang ini mari kita lihat kemajuanmu mempelajari ilmu huncue. Sesudah berkata demikian, dia sudah maju menyerang dengan huncuenya. Tian Xin terkejut sekali, maklum bahwa agaknya kakek ini seder curiga, buktinya begitu menyerang terus saja menggunakan jurus-jurus maut yang terampuh dari huncuenya. Dia cepat mengelap ke sana sini, dan karena dia telah memperhatikan dengan teliti ketika dia mempelajari ilmu ini, dia mengenal setiap gerakan dan tahu akan inti kekuatan huncue itu. Dia segera membalas dengan serangan-serangan Tian Te Xin Chiang karena hanya ilmu inilah yang membuat tubuhnya kebal dan tamparannya cukup kuat untuk membuyarkan serangan huncue. Agaknya kakek itu juga maklum akan hal ini sehingga tak lagi merasa heran mengapa pemuda itu kini memainkan ilmu silat itu, dan tahulah dia bahwa memang saat inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemuda itu untuk melawannya mati-matian. Maka dia pun lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, sekali ini sudah mengambil keputusan untuk membunuh pemuda ini yang dianggap amat berbahaya baginya. Keringk! Tiba-tiba nampak sinar perak berkelebat dan Tian Xin telah menangkis huncue itu. Kini, tiba-tiba huncue itu diputar sedemikian rupa oleh paksan kui hingga tampaklah gulungan sinar api. Ternyata kakek itu telah mempergunakan jurus-jurus yang paling ampuh, yaitu dengan bantuan api huncuenya yang tangguh, dan kini dari mulutnya bahkan menyambar asap hitam yang baunya amat keras. Tian Xin sudah maklum akan hal ini, dan dia sudah menanti-nanti, bahkan bersiap untuk menghadapi jurus ini. Mendadak dia mengeluarkan bentakan dengan suara aneh, lantas dari mulutnya itu menyambar air ke arah kepala huncue. Itulah air yang tadi diminumnya sebelum dia mulai menghadapi paksan kui. Air itulah yang sekarang digunakannya untuk menghadapi api huncue lawan. Dia tahu, dan hal ini telah dipelajarinya selama berbulan-bulan, bahwa satu-satunya kelemahan huncue itu adalah terhadap air. Ces begitu kepala huncue tersiram air, terdengar suara berdesis dan apinya tentu saja menjadi padam. Nampak asap hitam yang baunya keras bukan main. Pada saat itu pula Tian Xin sudah berjungkir balik, pedangnya dilemparkan dari bawah ke arah perut lawan, disusul kedua tangannya menotok ke arah kaki dan kakinya sendiri menyerang ke depan dengan sangat cepatnya. Itu pun merupakan serangan gabungan yang sudah dipelajari dan diperhitungkan selama berbulan-bulan ini. Teringkok. Pedang itu tertangkis oleh huncue dan si kakek meloncat menghindarkan totokan pada kakinya. Akan tetapi dia disambut oleh tendangan kaki. Beluk. Dua kaki Tian Xin menendang dada dengan amat kerasnya dan akibatnya tubuh kakek itu terlempar dan terbanting, dan dia pun roboh pingsan. Siang Kuan Wi Hang beserta tiga orang kakek Pak Tian Sam Leong berteriak marah dan langsung menyerang dengan senjata mereka. Pemuda itu menggunakan Yang Kim untuk menyerang dan dua orang kakek itu menggunakan pedang mereka. Sementara itu, Tian Xin yang mengerahkan tenaga pada waktu merobohkan kakek tadi, merasa tubuhnya tergetar hebat dan napasnya agak ternah. Perlawanan tenaga kakek itu sungguh amat hebat dan dia tahu bahwa kalau dia harus melayani empat orang itu, dia bisa celaka, apalagi kalau para penjaga nanti datang mengeroyok. Maka dia segera menyambar pedangnya dan menangkis terus meloncat keluar. Gerakan Tian Xin amat cepat sehingga biarpun empat orang itu berteriak-teriak sambil mengejar, namun Tian Xin sudah dapat melarikan diri keluar rumah dan terus berlari dengan cepat. Sementara itu malam telah tiba sehingga kegelapan malam menolong pemuda itu dapat menyelamatkan diri dari para pengejarnya. Hatinya lega bukan main. Biarpun dia sangsi apakah dia berhasil membunuh kakek itu, namun setidaknya dia sudah merobohkannya dan dia yakin bahwa kalau dia sudah matangkan Hok Liyong Sian Chiang dan Hok Te Sien Kun dengan sempurna, sesudah dia tahu akan kelemahan-kelemahan ilmu huncui maut itu, maka dia tidak perlu takut lagi terhadap Datuk Utara itu. Sementara itu, Siang Kuan Wihang dan Pak Tian Sam Liyong tak melanjutkan pengejaran, karena mereka sendiri pun masih terlalu kaget akibat melihat betapa Pak San Kui dapat dirobohkan pemuda itu dan hal ini cukup membuat mereka berhati-hati untuk mengejar pemuda selihai itu, yang menghilang di dalam cuaca yang sudah mulai gelap. Mereka lalu kembali untuk cepat menolong Pak San Kui. Kakek itu masih pingsan. Akan tetapi sesudah memeriksanya, hati Siang Kuan Wihang agak tenang karena ayahnya tidak tewas, melainkan hanya pingsan sungguh pun terluka cukup parah, antara lain dua buah tulang iganya retak-retak. Sesudah siuman, tentu saja kakek itu langsung menyumpah-nyumpah dan berjanji akan mencari pemuda yang telah merobohkannya itu, yang dianggapnya amat curang. Tahulah kini kakek itu bahwa lawannya sungguh seorang pemuda yang selain liai, juga sangat cerdik seperti setan sehingga tukar-menukar ilmu itu hanya suatu tipu muslihat saja. Dia memperoleh ilmu yang palsu, adapun pemuda itu berhasil mencari kelemahan-kelemahan huncuenya sehingga dia dapat dirobohkan. Setelah pengalaman pahit itu, Pak San Kui menyempurnakan ilmu huncuenya bahkan kini dia pun menggembeleng putranya dengan ilmu huncuenya maut, juga dua ilmu dari Tian Xin itu mereka selidiki bersama, mereka cari bagian yang berguna dan oleh Pak San Kui ilmu-ilmu itu dikembangkan dan dicampur dengan ciptaannya sendiri. Setelah berhasil merobohkan Pak San Kui, hati Tian Xin terasa agak terhibur juga. Bukan hanya karena dia merasa dapat mengungguli seorang di antara datuk-datuk sesat yang pada waktu itu sedang merajai dunia persilatan, akan tetapi terutama sekali karena sedikit banyak dia sudah dapat membalaskan kematian keluarga Chi Liu. Ia akan terus berusaha membasmi semua penjahat di dunia ini dengan mati-matian untuk membalaskan semua sakit hati yang bertumpuk dalam hatinya, akan tetapi sebelum dia memulai usaha itu, dia harus yakin lebih dahulu bahwa dia mampu mengalahkan semua penjahat, dan untuk mengukur hal itu, tak ada jalan lain kecuali mengukur kepandainya melawan empat datuk kaum sesat. Dan sekarang dia harus dapat mencari si Tian Ong. Dia harus sanggup mengalahkan si Tian Ong pula, sebelum dia mulai dengan usahanya membasmi seluruh penjahat dari permukaan bumi. Siapakah si Tian Ong, Raja Wilayah Barat, itu? Dia adalah seorang kakek yang berusia kurang lebih 55 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, berkulit agak kehitaman. Dia memang gagah perkasa, kelihatan menyeramkan seperti tokoh Tio HWI di dalam cerita sejarah Semko dan wataknya juga sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar. Dia seorang yang kasar, apabila bicara tanpa tedeng aling-aling, terbuka, jujur dan juga wataknya keras, akan tetapi kadang-kadang dia bisa juga bersikap lembut. Hal ini adalah karena dulunya dia seorang bekas pendekta lama, yaitu pendekta buddhis dari Tibet. Karena dia melakukan pelanggaran berat, dia dikeluarkan dari Tibet lantas dengan mengandalkan kepandainya, dia merantau ke timur dan terus memperdalam ilmu silatnya di sepanjang perjalanan, bahkan lalu berganti agama dan menganut agamatu yang menjurus ke arah ilmu gaib. Dia malah juga mempelajari ilmu sihir dari para pertapa di sepanjang perjalanan sehingga ketika akhirnya dia sampai di daerah Telaga Cinghai, dia berkeliaran di sekitar Telaga itu dan segera terkenal sebagai seorang yang amat ahli dalam ilmu silat maupun dalam ilmu sihir. Satu demi satu jago silat dijatuhkannya dan akhirnya tak ada seorang pun ahli silat, baik dari golongan bersih maupun kotor, yang dapat mengalahkannya dalam waktu satu tahun selama dia berkelaran di daerah Telaga Cinghai di Provinsi Cinghai itu. Akhirnya namanya menjadi makin terkenal sehingga orang-orang menyebut dia sebagai si Tian Ong, nama julukan yang terus dipakainya dan setiap kali memperkenalkan diri, maka dia pun menggunakan nama itulah. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama sebenarnya, dan dia hanya merupakan seorang kakek raksasa berpakaian seperti Tosu yang amat lihai. Akhirnya, beberapa tahun belakangan ini si Tian Ong sudah menetap di kota Sining di dekat Telaga Besar Cinghai, bahkan rumahnya bukanlah di dalam kota, tetapi di bagian luar kota Sining, dekat Telaga dan merupakan daerah yang cukup sunyi. Dan karena dia amat lihai, tentu saja di antara para penjahat yang taklu kepadanya lalu mengangkatnya menjadi guru. Akan tetapi, dalam hal memilih murid si Tian Ong amat teliti. Kalau tidak berbakat, dia tidak mau mengajarkan ilmu silat kepada sembarang orang, dan walaupun akhirnya dia menerima tidak kurang dari 50 orang sebagai anggotanya atau pembantunya dan yang disebut juga murid-muridnya, namun dia tidak pernah mau mengajar mereka sendiri dan hanya menyerahkan kepada murid-muridnya yang harus mengajar para anggota atau pembantu itu. Dan di antara murid-muridnya yang termasuk pilihan, pertama-tama adalah Soe Cian Ling, darah cantik manis pesolek yang lihai itu dan kedua yang merupakan murid kepala dan bertugas mewakili si Tian Ong di dalam segala hal, adalah Chi Yang Bu Sik yang berusia 35 tahun itu. Akan tetapi, si Tian Ong memiliki watak yang macuk keranjang atau suka kepada wanita muda dan cantik. Dia tak pernah menikah, akan tetapi banyak wanita cantik yang menjadi simpanannya. Bahkan muridnya sendiri, Soe Cian Ling, merupakan salah seorang di antara kekasihnya. Akan tetapi karena wanita ini juga menjadi muridnya, maka jaranglah dia menyuruh murid ini melayaninya. Terlebih lagi karena sebagai pengganti dirinya, Soe Cian Ling telah banyak mencarikan gadis-gadis cantik untuk gurunya yang tak pernah mengenal puas itu. Seperti juga para datuk lainnya, kehidupan si Tian Ong terjamin oleh para tokoh kaum sesat yang setiap bulan memberi sumbangan kepadanya. Jika tidak memberi sumbangan kepada si Tian Ong, maka jangan harap mereka itu dapat membuka praktek pekerjaan mereka, baik pekerjaan itu merupakan pencurian, pencopetan, perampokan, perjudian, pelacuran dan sebagainya lagi. Pendeknya, nama si Tian Ong merupakan semacam pelindung supaya mereka dapat bekerja dengan tenang. Karena sumbangan ini datang dari boleh dibilang seluruh penjahat di daerah Provinsi Ching Hai, maka penghasilan kakek raksasa ini tentu saja amat besar dan membuatnya hidup sebagai seorang yang cukup kaya raya, walaupun dia, berbeda dengan murid-muridnya, selalu nampak berpakaian dan bersikap sederhana. Si Tian Ong amat terkenal meskipun dia jarang memperlihatkan ilmu kepandainya, kalau tidak amat perlu. Murid-muridnya pun telah cukup untuk membereskan setiap sihak yang berani menentangnya. Dan apabila sekali waktu dia mengeluarkan kepandainya, maka akibatnya amat mengerikan. Dalam ilmu silat, di antara ilmu-ilmu silat tinggi yang rata-rata sangat ganas, dia memiliki ilmu yang sangat aneh, yaitu tubuhnya dapat menggembung seperti bola karat ditiup dan apabila tubuhnya sudah menggembung seperti itu, penuh dengan hawa, maka jangankan hanya pukulan dan tendangan, bahkan senjata-senjata tajam tidak akan mampu melukai tubuhnya. Selain ini, juga dia ahli menggunakan senjata toya, tongkat atau sepotong kayu sekalipun. Di samping semua ilmu silatnya, juga dia pandai bermain sihir dan dapat menguasai lawan hanya dengan pandangan metal atau bentakan suaranya yang sangat berpengaruh. Pendeknya, si Tian Ong merupakan tokoh yang amat ditakuti orang karena lawan yang berani menentangnya tentu akan roboh atau tewas dalam keadaan mengerikan.